Salam pada tutorial pertama ini, kita akan mempelajari cara memasang IWP DevTools versi 2 dan mengkonfigurasinya. Pertama, kita harus mendownload program yang telah dibeli dari kode chanion dan download juga sertifikat lisensi atau kode pembelian. Langsung saja login ke halaman kode chanion dan klik tab Downloads dan klik All Fail and Dokumentation. Dan selanjutnya download MegaTex, License Certificate and Purchase Code. Langkah kedua, download juga CMS WordPress dari situs resminya. Setelah semua file yang dibutuhkan lengkap, pastikan server lokal Anda telah jalan dengan baik. Dan lanjut ke langkah yang ketiga, buah sebuah folder dengan nama IWP DevTools pada folder WordPress. Dan ekstrak file yang telah kita download, Anda akan menemukan file ref21.bla.bla.zip. Selanjutnya ekstrak dan salin ke dalam folder IWP DevTools. Terima kasih telah menonton! Langkah keempat, ubah semua izin file menjadi read, write, dan execution untuk pengguna window cukup hapus centang rea-downly pada properties file atau folder. Namun untuk pengguna Linux atau macOS bisa gunakan perintah cemot negatif R7.7.7 bintang, perlu diingat harus menggunakan opsi negatif R. Langkah kelima, coba jalankan browser dan langsung menuju folder http.2 garis miring garis miring localhost garis miring iwpdev garis miring, maka akan dialihkan ke halaman setup.php. Halaman setup akan tampil dan periksa apakah persyaratan sistem telah terpenuhi, jika telah klik tombol next. Lengkapi data yang diminta, seperti nur email, purchase code, dan wordpress testpad. Untuk purchase code, lihat pada file teks yang telah kita download tadi. Wordpress testpad, biarkan default dan klik tombol save changes. Tombol next masih disable, itu karena Anda belum menginstall wordpress pada folder wordpress. Sekarang Anda install wordpress pada folder wordpress tersebut lakukan sampai selesai. Jika telah selesai kembali ke halaman setup tadi, klik tombol save changes, jika tombol telah enable, dan klik next. Pada halaman aktifasian, Anda klik tombol get activation, silahkan tunggu sampai Anda mendapatkan kode aktifasi. Selanjutnya klik save changes dan klik next. Selamat wpdev tools telah berhasil di install. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.